Oke selamat malam, balik lagi bersama WK Moto Detail Kali ini beda dari biasanya, saya tidak berada di garasi untuk mereview produk atau melakukan testing Kali ini saya akan membahas mengenai gun, short trigger gun atau gun pendek Kebetulan saya kedatangan produk gun baru, yaitu gun seperti ini Jadi gun ini speknya adalah sudah termasuk quick release di depannya Bisa masuk, nah ini ukuran 1.4 ya quick release nya Jadi bisa langsung masuk untuk spray tip Bisa langsung masuk spray tip seperti ini Dan beberapa aksesoris lainnya ya Kayak extension 1 atau stick extension Ataupun nozzle turbo Ataupun bisa masuk ke undercarriage pressure washer ya Undercarriage cleaner ya Dan di bawahnya sudah built-in swivel Kalau bisa teman-teman lihat Ini dia bisa berputar Jadi walaupun dalam keadaan bertekanan ya Jadi tujuan swivel itu adalah mempermudah teman-teman Untuk manuver gunnya ya Misalnya posisi selang kita pakai selang 3x8 atau 1x4 yang sudah bertekanan Itu mungkin agak sedikit kesulitan ya Untuk menggerakkan gun seperti ini Jadi selangnya agak kaku gitu ya Kalau sudah pakai swivel ini Kita akan bisa bergerak bebas Walaupun posisi selangnya diam Gun ini bisa bergerak bebas Misalnya kita lagi cuci bagian kolong Itu bisa berputar bebas Nah untuk ukuran derat di bawahnya Ini adalah 3x8 Cuman untuk teman-teman pengguna pressure washer standar yang Misalnya pakai Orion Superjet 100 Yang ukuran selangnya itu M2215 Atau pengguna pressure HD511 Lakoni 120G Itu M2214 bisa langsung masuk ya Karena kita sudah menyediakan Fitur tambahan Ada 3 Yaitu yang pertama Ini M2215 Jadi bisa langsung masuk ke selang M2215 Jadi kita tinggal masukin aja disini Adapter Ya kan Abis itu langsung masukin ke selang bawaan ukuran M2215 Kayak Orion Superjet 100S Atau untuk penggunaan M2215 Atau untuk penggunaan M2215 Misalnya Carcer HD511 711 Terus Lakoni 120 Tinggal pakai adapter satunya lagi Dia langsung ke ukuran M2215 Atau untuk teman-teman yang mau pakai quick release Ini ada quick release nya juga Ya quick release ini ukuran 3 per 8 ya Ukuran 3 per 8 Beda dari biasanya yang 1 per 4 Bedanya apa sih 3 per 8 sama 1 per 4 Nah contoh aja ya Ini 3 per 8 Ini 1 per 4 Dari dimensinya juga udah beda ya Ini 1 per 4 Ini 3 per 8 Jadi untuk tipe seperti ini Dia quick release nya 3 per 8 Nah Kalau ukuran 3 per 8 seperti ini Biasanya lebih mudah ya Untuk masuk ke segala macam jenis Selang pressure washer pada umumnya Yaitu kayak M2214 M2215 Terus juga M14 Lakoni Daytona 100 HNL 1200 Itu nanti Saya juga menyediakan Dan quick release vinyl nya Yang ukuran 3 per 8 Dengan drat M2214 M2215 Ataupun M14 Jadi bisa masuk di segala Hampir di segala jenis Pressure washer Kayak Gitu Terus untuk spek lainnya juga Ini contoh aja ya Untuk Trigger nya Dia Enteng banget Jadi kalau misalnya kita penggunaan Sehari-hari gitu Atau teman-teman yang Kerjaannya Atau punya workshop lah Yang kesehariannya adalah Menggunakan Gun seperti ini Itu akan Apa ya Lebih 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 nyaman lah gitu kan Karena kita Nahannya juga Enteng Ini Tidak berat Kegan pada umumnya Termasuk Enteng lah Jadi Kita bisa Luasa dan Nyaman gitu Terus Spek lainnya adalah Ini Sudah Menggunakan Keramik ya Untuk Ball valve nya Atau katup di dalamnya Untuk Besinya Stainless Ukurannya Lebih besar ya Dibandingkan Dengan Ya Gun Gun apa Kayak gun lakoni lah Mungkin teman-teman Sudah ada yang pernah buka Dalam gun lakoni ini Atau gun-gun Bawaan Mesin kecil lainnya Biasanya tuh Aluminium Terus Diameternya kecil Kalau ini Dia udah stainless Dan diameternya besar Mungkin kita bongkar Barang-barang aja Untuk Mengetahui Spek Dalamnya Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baut Kita bongkar aja Langsung kita bongkar ya Ini udah saya buka Baut-bautnya Dalamnya seperti ini Nah ini dia Ini dalamnya Untuk handle nya Dia udah Nyambung sama Ini ya Sama Hosing nya Jadi material Hosing nya ini Adalah Brush ya Full brush Bukan besi ancuran Atau babet Atau aluminium Jadi lebih Kokoh juga Dan tahan karat Untuk besi bawahnya Stainless Dan diameternya besar ya Dan sudah ada Built-in swivel Seperti itu Sudah built-in swivel Dan Langsung kita bongkar Untuk Dalamnya ya Untuk valve nya Untuk Membongkar Apa Valve Dalamnya Itu kita Cukup menggunakan Kunci inggris Saya menggunakan Kunci inggris Agak keras Jadi Untuk Mekanis Di dalam Apa Gun seperti ini Ini adalah Pada saat air masuk Bertekanan Nah disini Tertahan Disini Disini ada Bola Atau Bola valve Dan di belakangnya Ada spring Jadi Pada saat Trigger kita Tukas kita pencet Si bola ini Akan mundur Dan Ada aliran Dari Pipa ini Menuju ke depan Seperti itu Pada saat kita Lepas Jadi Si pair ini Dia nendang balik Si katup Bolanya itu Bola valve nya Dan menutup Celah Sehingga Tidak ada tekanan Yang keluar ke depan Kita bongkar Barang-barang Seperti ini Ada spring Ada pair Ada pair Dan di dalamnya Itu adalah Keramik Bisa teman-teman Lihat Warnanya putih Ini adalah keramik Biasanya itu adalah Stainless Bahkan ada yang Bahan besi Biasa Dan itu Lama kelaman Karatan Kalau stainless Mungkin Bisa dibilang Tahan Tahan dari Karat Atau korusi Cuman Lama kelaman Sedikit ada Bahkan ada juga Yang Bahannya itu Plastik Atau nylon Nah yang bahan Plastik Atau nylon Itu saya temukan Di gun Bawaan Orion Superjet 100S Kalau gun Lakoni Itu udah Besi Atau stainless Dan di dalamnya Itu Ini juga Sudah Keramik Untuk Apa Valve Seednya Keramik Keramik Dan di Apa Kalau Mungkin Kelihatan Kalau disini Saya bisa Kelihatan Jadi Dalamnya Ada Keramik Disisinya Ada Rubber Orin Ini Dan untuk Asnya Ini Stainless Dan Apa Ini dudukannya Juga Stainless Jadi Biar Biar Tidak Cepet Aus Nah Sistem Seperti Ini Kemungkinan Lebih Awet Jadi Si As Trigger Ini Nyambung Sama Atau Bareng Sama Housing Karena Ada Beberapa Yang As Untuk Trigger Itu Duduk Atau Berpegangan Di Dalam Casing Alam Kelamaan Itu Juga Sering Pengurangan Waktu Suka Ditemui Kayak Agak Oblak Nah Di Belakang Sini Ada Besi Penahan Besi Penahan Si Trigger Biar Tidak Terlalu Kedepan Nah Balik Lagi Kalau Tipikal Ball valve Seperti Ini Untuk Tipe Yang Tertinggi Itu Adalah Keramik Seperti Ini Jadi Dia Tahan Pressure Tinggi Dia Juga Tahan Korosi Karena Kan Kandungan Air Di Setiap Daerah Itu Beda Beda Ya Ada Yang Sifat Nya Entahlah Mungkin Korosif Atau Apa Cuman Ya Kalau Keramik Dia Benar Awet Mungkin Ini Tipe Ball valve Yang Paling Awet Adalah Keramik Terus Juga Untuk Mungkin Ada Penggunaan Ini Untuk Air Panas Jadi Ada Pressure Washer Yang Menggunakan Air Panas Itu Penggunaan Ball valve Keramik Ini Juga Lebih Awet Cuman Kalau Di Kita Jarang Yang Panas Jadi Itu Kalau Keramik Itu Tahan Pressure Tinggi Terus Juga Lebih Awet Dari Karat Sama Dia Lebih Presisi Gitu Kan Kalau Untuk Speknya Sendiri Disini Yang Tertulis Itu Adalah Maksimum Adalah 4000 PSI Atau 280 Bar Tekanan Terus Untuk Flow Rate 42 Liter Per Menit Gede Juga Kita Nggak Akan Pake Sampai Gitu Juga Kalau Untuk Cuci Motor Atau Mobil Terus Untuk Apa Namanya Spek Suhu Maksimum Itu Bisa Sampai 150 Derajat Air Dan Kita Juga Nggak Pake Sampai Setinggi Itu Suhu Air Oke Kita Pasang Lagi Untuk Pemasangannya Cukup Mudah Kita Tinggal Masukin Aja Nih Bol Falof Keramik Kita Masukin Aja Sampai Dia Duduk Di Posisi Seating Nya Habis Itu Kita Masukin Spring Di Atas Dan Kita Tutup Aja Ini Sudah Ada Seal Nya Disini Untuk Menjaga Kebocoran Kita Tinggal Masukin Seperti Ini Kita Kencangkan Lagi Kalau Misalnya Sudah Kita Tinggal Masukin Lagi Kedalam Casing Jika Sudah Duduk Di Dalam Casing Seperti Ini Kita Tinggal Pasang Casing Satunya Lagi Aja Sudah Terpasang Rapat Kita Tinggal Rencengin Aja Untuk Bawat Bawat Yang Tadi Jadi Ini Untuk Apa Short Trigger Gun Dari Saya Untuk Teman Teman Yang Membutuhkan Gun Pendek Seperti Ini Mungkin Ini Bisa Jadi Solusinya Atau Bisa Jadi Referensi Untuk Teman Teman Dalam Memilih Short Trigger Gun Atau Dalam Memilih Gun Biasanya Yang Terkendala Itu Adalah Pengguna Lakoni 120 Atau AI Power 3200 Atau 3800 Mungkin Ini Bisa Jadi Solusinya Biar Teman Teman Bisa Menggunakan Short Gun Karena Gun Bawaan Dari Mesin Tersebut Itu Adalah Gun Panjang Dan Kalau Mau Dipasangin Quick Release Itu Tetap Harus Di Ujung Jadi Mungkin Untuk Manuver Agak Susah Untuk Nyuci Motor Atau Mobil Untuk Kolong Fender Jadi Dengan Memiliki Gun Seperti Ini Bisa Menjadi Jawaban Atau Solusinya Untuk Teman Teman Dalam Menggunakan Gun Pendek Untuk Usahanya Atau Mungkin Teman Teman Yang Hobi Nyuci Dan Ingin Memiliki Gun Yang Spek Cukup Baik Mungkin Bisa Dide Pilihan Oke Oh Oh Ya Satu Lagi Nanti Juga Sudah Tersedia Spray Tip Cuman Buat Teman Teman Yang Sudah Punya Spray Tip Ini Bisa Optional Bisa Berikut Dengan Spray Tip Atau Enggak Karena Kayak Ipower Atau Lakoni 120 Itu Kan Sudah Include Spray Tip Dari Bawaan Mesin Jadi Bisa Pakai Bawaan Mesin Itu Teman Teman Yang Pengen Punya Gun Seperti Ini Di Mesin Orion Atau Lakoni Laguna Daytona Juga Apapah HNL Jadi Nanti Udah Bisa Sekalian Pesan Nama Spray Tip Oke Cukup Sekian Jika Ada Masukan Atau Saran Boleh Tulis Aja Di Kolom Komentar Kalau Ada Pertanyaan Boleh Di Kolom Komentar Kalau Saya Nggak Jawab Boleh Langsung Whatsapp Aja Atau Telepon Mudah Mudah Saya Bisa Membantu Atau Memberi Solusi Untuk Teman Teman Oke Cukup Sekian Video Dari Saya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Mantap Terima Terima kasih telah menonton!